Intro Kejelakaan maut yang melibatkan Mercedes-Benz dan truk hingga mengakibatkan seorang pria meninggal dunia yang terjadi di Ring Road Barat Gamping, Sleman turut mendapatkan perhatian dari Ombudsman Republik Indonesia perwakilan daerah istimewa Yogyakarta ORI-DIY melakukan pemeriksaan dengan mengecek penerangan jalan umum di sepanjang Ring Road, Sleman dan didapati di sejumlah titik kondisi lampu mati atau rusak Dalam pemeriksaan lapangan, ORI-DIY mendapatkan informasi dari pihak Polresta Sleman terkait dengan kondisi tidak primanya lampu penerangan lalu lintas di sepanjang Ring Road Ditemui sebanyak 165 lampu rusak mulai dari jalan Pelemguri hingga Maguwaharjo Dari temuan tersebut, ORI-DIY akan menanyakan kepada pihak instansi terkait apakah memang jenis lampu yang dipasang berbeda baik dari tipe ataupun tingkat kecerahannya Menyikapi perkembangan persoalan pabrik salah satunya terkait dengan peristiwa kecelakaan beberapa waktu yang lalu hari ini kami turun ke lapangan dengan dasar bahwa memang ada perintah dari Kepala Obusmen untuk kemudian melakukan pemeriksaan seperti apa sih kondisi sarana publik terutama lalu lintas, sarana pendukung lalu lintas di sepanjang lingkar Utara Yogyakarta kalau kita bicara wilayah Slepan berarti dari Simpang Maguwah sampai Pelemguri seperti itu sekitarnya dan hari ini kami sudah bertemu dengan salah satu warga yang menyampaikan yang kebetulan Alhamdulillah istilahnya menyampaikan secara detail informasinya termasuk rumahnya juga berdekatan istilahnya dengan lokasi belokan atau yukun itu tadi dan memang disampaikan kondisinya cukup memperhatikan dalam tanda kutip kaitannya dengan penerangan, kondisi lalu lintas dan juga ragu lalu lintas selain itu, ORI DI juga menggali informasi kepada masyarakat di sekitar lokasi kejadian salah satu warga menjelaskan bahwa di lokasi terjadinya kecelakaan tepatnya di titik selatan rumah sakit Queen Latifah dulu terdapat lampu kuning yang menyala guna memberi tanda pengendara untuk hati-hati namun untuk saat ini hanya ada rambu lalu lintas untuk putar balik atau U-turn rumah saya seberang persis dari U-turn di TKP kemarin saya sampaikan kepada para pihak yang berkebutan yang punya pemangku kebijakan memang selama ini penerangan jalan sangat-sangat di bawah standar sangat-sangat di bawah standar makanya saya mohon kepada para pemangku untuk bisa segera bagaimana caranya melengkapi apa kebutuhan supaya hal-hal ini tidak akan terjadi lagi misal pemasangan lampu yang memadai rambu-rambu yang memadai dan juga ditambah warning lab warning lab supaya dari arah-arah yang jauh tidak terlihat dari hasil pemeriksaan di lapangan oleh ORI DI nantinya akan dikonfirmasi kepada Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD Wilayah 3 yang mengelola jalan nasional yang berkaitan dengan standar penerangan jalan raya seperti jarak antar tiang penerangan pemeliharaan tingkat kecerahan lampu dan jenis lampu penerang jalan dari Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta Aurora Rahma Adi TV yang berkata oleh Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta